Dia bilang saya tuding ke langit dan saya teriak sama Tuhan, saya bilang begini, kalau kau tidak becus jadi Tuhan, mudah gak usah jadi Tuhan. Jermin Valentina, cerita membangun iman bersama evangelis Valentina Irawan. Suatu hari Mother Teresa sedang berjalan-jalan di tepi sebuah sungai bersama dengan salah satu muridnya. Dan di seberang sungai itu mereka melihat ada sepasang suami istri. Itu sedang bertengkar hebat dan satu dengan yang lain itu saling berteriak begitu ya. Kemudian Mother Teresa melihat kepada muridnya ini dan dia bertanya, orang-orang di seberang itu lagi ngapain gitu kan? Nah si murid berkata mereka bertengkar Mother, mereka bertengkar. Nah kenapa harus berteriak-teriak? Ya karena mereka bertengkar. Ya tapi kenapa harus berteriak-teriak? Ya karena mereka lagi marah. Kemudian Mother Teresa katakan begini, Bukan, alasan yang sebenarnya bukan karena mereka bertengkar, bukan karena mereka marah-marah. Padahal jarak mereka tidak jauh. Toh kalau mereka bertengkar mereka tidak perlu berteriak-teriak. Kenapa membuat mereka itu berteriak-teriak? Karena hati mereka pada saat itu sudah berjauhan. Jadi saudara, dari cerita ini saudara, sebenarnya orang yang bertengkar itu hatinya itu sudah menjauh. Suami istri yang setiap hari bertengkar sebenarnya hatinya sudah menjauh. Dan saya ingat saudara, satu saat ada seorang bapak itu telpon saya. Bapak ini kecewa karena bertahun-tahun dia mengalami proses kehidupan khususnya di bidang ekonomi. Dan dia berkata, Ibu Valen ngerti enggak? Jadi sebenarnya dia enggak mau konseling sih. Dia cuma mau curhat sama saya gitu kan. Dia bilang, Ibu Valen ngerti enggak sih? Saya ini berdoa setiap hari bertahun-tahun. Saya baca Alkitab, saya rajin ibadah, saya kepersekutuan doa. Pokoknya saya tidak pernah berhenti berdoa. Tapi sampai hari ini, Tuhan itu sepertinya tidak ada. Dan dia tidak pernah menjawab saya. Ibu Valen ngerti? Satu saat, saya tuding ke langit. Dia bilang begitu di dalam telpon itu ya. Dia bilang, saya tuding ke langit dan saya teriak sama Tuhan. Saya bilang begini, kalau kau tidak becus jadi Tuhan, gue udah gak usah jadi Tuhan. Gue gantiin jadi Tuhan. Wah saudara, saya kaget jantung saya deg-degan. Bagaimana bisa manusia itu menyalahkan Tuhan. Manusia bisa marah-marah sama Tuhan. Manusia bisa kecewa sama Tuhan. Hanya karena doanya belum dijawab. Saya tidak berkata tidak dijawab, tapi belum dijawab. Karena sebenarnya untuk memberkati, Bapak ini atau memberkati kita, bagi Tuhan itu adalah hal yang paling mudah. Karena dia sendiri sudah memberikan hidupnya buat engkau, buat saya. Segala sesuatu yang ada padanya, diberikan buat kita. Apalagi hanya bicara tentang materi. Dan saya menjawab begini sama si Bapak. Berarti ibadahmu ibadah yang salah, doamu doa yang salah, karena apa yang kau kerjakan, kau tidak pernah berfokus sama Tuhan, kau berfokus sama dirimu sendiri. Dan sebenarnya engkau tidak kenal Tuhan. Kalau kau kenal Tuhan, hatimu dekat dengan Tuhan, kau tidak mungkin marah-marah sama Tuhan. Jadi saudara, kalau hari ini mungkin engkau sudah menjadi kecewa. Kecewanya bukan hanya kepada diri sendiri, bukan kepada keadaan, tapi kecewa sama Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak menjawab doamu, seakan-akan Tuhan mengabaikanmu, saya mau katakan bertobatlah. Kenapa? Karena Tuhan kita itu baik, dia Bapak yang setia, dia tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Di dalam pertobatan ini saudara, kita datang melekat erat dengan dia, belajar mengenal kasih sayangnya. Kalau dia bisa mati di atas kayu salib, buat engkau dan saya, maka hari ini, bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita minta, sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan, buat engkau dan saya. Jadi jangan simpan amarah, jangan simpan yang namanya kecewa, khususnya terutama kepada Tuhan.